Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Terima kasih semuanya udah bernilasan kesini Terus juga saya pribadi Terima kasih kepada Pak Sudiakko yang udah responnya sangat baik Yang bagus mencintai Terus juga Terima kasih banyak Pak Sudiakko Terus juga buat tempat kita Terus juga tim Bangar Burger Terima kasih Dan semua teman-teman yang disini Semoga hari ini Bermanfaat buat kita semua Terus juga Bermanfaat buat kita semua Saya dekat nih soalnya Biasanya nyanyi Langsung aja Langsung aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya mau tanya ini kita disini mau ngapain Belajar 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 tuh di sekolah Oke saya terima kasih Sudah mendapat responnya cepat Dari teman-teman di Twitter Padahal saya akan nawarin Kemana ada yang nawarin Tapi Kok berat dong Ayo Bagaimana gitu kan Ini ternyata ada status 20 Jadi Overcapacity Terima kasih untuk Untuk UFEDRI Itu UFEDRI disana Itu adalah Pencipta Gunnar Burger Dan orangnya itu Dan Beliau akan mengembangkan Gunnar Burger Dengan Apa namanya Karakter-karakter asli Indonesia Antara lain Garut Kaca Terus kemudian nanti ada Arah warna Arah warna gampang Gambar Pak Mas Jua Tijua aja Dan juga Arah warna Oke Terima kasih Dan mudah-mudahan Ini akan Berlanjut Dengan kemampuan Sehari ini aja Kita ramaikan Sesuai dengan Kerja tadi pagi Saya tanya Apakah semua sudah Pakai Burger disini Sudah Oh baru pesan Berarti belum ada Bilnya Awas ya Nanti kalau enggak Tapi dari potongan tubuhnya Saya yakin Waktu tukang makan Oke Saya kemarin nanya Mau ngomong Salah apa sih Katanya Salah branding Karena Branding itu Sesuatu yang Sesuatu banget lah Kata anak-anak Twitter Padahal saya bilang Itu Apa sih Pihakannya sebosek Ngomongin branding 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 Branding juga Berlukan banget sih Saya sebenarnya Tapi Kalau nama pek Ngerjaya yang lain Tapi ya Karena saya Dihanggup sebagai Tukang branding Dihanggup sebagai Yang saya dibutangnya pasti Ngomongin branding Di memberi ID Di tempatnya Apa itu Semenang berubah Yang Tangan hukum lagi Branding juga Kok Bapak bisa Bintang Oke Dari kalian Rata-rata Semuanya Mahasiswa Ada yang enggak Kalau apa sih Saya juga Bukan mahasiswa Bukan juga Pernah sekolah mahasiswa Enggak pernah Rata-rata Punya Usahanya Startup Kerennya Orang bilang Startup Startup Biasanya Direkturnya Dia Karewanya Dia juga Kalau startup Dia juga Oke Mulai di mana Oke Sekarang Dua Eh Enggak di Tenggak 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 Berger Karena Dihankan Menaksi Itu Fenomena yang Saya alami Dan Rampanya Nanti Di 2015 Akan Kalian Almi Kita bakalan Lukan Berger Oke Nah Pada Waktu itu Kita lagi Merancarkan Terikulung karena menurut bubita ini Pak Bini ilmunya gak boleh dibuat mati sebelum mati harus dibagi oke karena saya banyak sekali mendapat ilmu dari pengalaman bukan dari teori buku ya karena saya percaya bahwa ada orang yang punya teori terus bikin buku tapi saya juga percaya bahwa ada orang yang ingin bikin buku terus bikin teori ya ngarang-ngarang ya ketahuan lah kalau sama saya gitu lalu kita buatlah berikulum terus kemudian saya lempar ke Twitter kalau Twitter ini merespon namanya pasar sapi terus saya bilang papi boleh kumpulin juga ke orang ya persis kayak gini di Raisa gitu kumpulin ya kalau ngomong berdua malu gak main gitu loh sampai juga gitu karena saya juga gak asik nah terus akhirnya dikumpulin 20 orang waktu itu ya 20 orang akhirnya menggunakan 40 orang kayak begini kelas pertama dibuat di kantor saya sampai 20 kelas sampai 20 kelas tapi saya tidak tidak memberikan nama kelas itu namanya kelas apa ini itu program dari partline akademis terus tiba-tiba di dalam jalan ada yang kasih nama akademik bubagi terus kemudian yaudah jadi akan dibuat di walaupun itu programnya akademik lalu kemudian saya lepas karena saya sepidak kantor sepupunya pindah kantor maka berlanjirlah akademik bubagi jadi kalau kalian pernah dengar di Twitter ada akademik bubagi dimana-mana nah itu asal-masalnya dari saya juga yang mengoprik 20 kelas pertama yang aku binta itu jadi waktu kemarin Kicun alias Raisa ini pengobat saya 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 pikir kayaknya kembali ke Desi Apu ke 5 tahun yang lalu makanya saya langsung oke ini pasal saya pikir dulu lalu saya kasih nama bukan akademik namanya bukan akademik ini namanya bukan Bihri bukan Bihri itu live stream yang live streaming yang bisa di ini apa bisa di ases di nah perusahaan ini namanya bio ini yang duduk ayo kamu jangan tahu pengalaman dong gue pengalaman semuanya semuanya kita tunggu mode siap oke saya akan bagi pengalaman karena kata orang pengalaman direkam hidup jadi sebuah teori kamu dirusin aja tidak rame-rame gak apa-apa masih hidup hidup itu tutupan piang kosong belakang kosong malah depan kamera kamu oke pengalaman itu adalah teori itu adalah pengalaman yang direkam maka inilah yang akan saya bagi ya next nah supaya mata kita itu terbuka saya mau ngajak kalian naik helikopter untuk lihat view Indonesia secara luas ya jadi jangan kuper kalau ngomong harus pintar saya ajakin kamu naik mas karena mas sampai sekarang belum datang kamu masih ke70 mawe senerai pelaku ekonomi seluruh Indonesia itu jumlah ini 52.765.900 karena dicatatkan nanti dalam bagi materi kalau minta materi bayar oke next perusahaan besar atau korporasi yang namanya perusahaan 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 kemudian perusahaan minyak sawit dan sama macam itu jumlahnya ada 4.600 saja ya next perusahaan terus kekayaan persis sekian pendapatan sekian kontribusi atas perusahaan sekian penerapan menanggah 2,7% jadi ini yang biasanya puluh sekuliah terus kembali kembali ke perusahaan ke dunia CNDN CTB pun gitu jumlahnya 4.600 oke next nah ini usaha mana ada 41.140 sepatu jadi 0,001 terutama ke Indonesia terkai bersih 500 juta sampai 10 miliar mendapatkan 2 miliar hingga 50 miliar setahun kontribusi atas urban ekonominya berapa 7 keberapa hanya 2 komentar jadi ini apa namanya perusahaan daya apa ya misalnya menyesati terus terus beriklan beriklan ANC itu berusaha mengenai next berusaha kecil ada 550 ribu baku yang orang bilang UKM itu ya ini jadi kekain bersih 50 juta sama 500 juta pendapatan 300 juta berusaha negara setahun kemudian kontribusinya sekian dan penyelapan darah jennya 3,5 besar nah yang besar dimana yang besar adalah next usaha mikro 52 juta 200 juta aku nah siapa sih usaha mikro itu dalam mikro itu totalnya 98 88% dari total pelaku itu Indonesia kekain bersih 50 juta pendapatan kurang dari 300 juta kontribusi atas kekembangan ekonomi 33,8 penyelapan dengan kerja 91,03 nah ini adalah pelaku-pelaku ini adanya di pasar tradisional kemudian di panggit jalan ya asongan-asongan untuk termasuk kesini next 52% di agribusiness bidang ini belum banyak untuk peranan terutama yang masuk petani jadi 52% dari 52 juta itu usahanya di agribusiness mulai dari petaninya sampai ke perdagang tradisional yang dipasar jadi kita pantas disebut sebagai negara agri kacar nah petani disini termasuk hal yang didalamnya 22% bergerak di bidang perdagangan dan bidang bergerakannya sudah direkati oleh oleh bank 30-40% berada di pasar di sebar sisanya tersebar di usaha sekitar perumahan perampungan jika warung warung indomie berubah berubah dorong 20% pras jatrah produktif produktif war produktif war ini termasuk di dalamnya adalah para buruh tani dan dan pelayan jadi mereka betul-betul tidak mendapat ases perbankan nah silahkan mereka-mereka ini hidupnya dikuasai oleh injon injon itu lindah darat ngasih duit nanti waktu panen dibayar kembali bubannya 40% karena dihitung risikonya seperti itu jadi di Indonesia ini microfinancing masih masih berat karena faktor risikonya beraskan oke 2015 Aftar apa sih Aftar itu ada yang tahu association association free trade asean asean free trade area oke infrastruktur dan seberdaya manusia Indonesia dimiliki belum siap menghadapi asean free trade area atau apa di pasar bebas tahun 2015 jadi kalau kalian nanti miliki Jokowi sebagai resident belum 100 hari sudah menghadapi ini ya saya bukan kampanye tapi ini kampanye nah nanti kita lihat bisa menghadapi free trade area nah kita bahas disini hasilnya nanti kita kasih kegiat kalau kita bisa kita semua tahu bagaimana kualitas sistem dan infrastruktur kita padahal pasar bebas saya tidak lama lagi kata penaman publik internasional lagi berbeda paham tidak dapat ini yang ngomong profesor sekolahan guru lalu free trade area sangat potensial memperluas sejari pasar sekali itu menambah insentif karena tidak adanya lagi pembatasan kuota produk artinya tidak ada apa namanya tidak ada piang masuk jadi kalau kamu punya produk kandungan lokalnya 40% maka ketika dia ekspor ke Indonesia mereka tidak perlu bayar piang asas jadi misalnya contohnya PP kedulih dari kedulih dari timpor dari Amerika dari China masuk ke Indonesia lalu dibikin ke TP oleh pengrajin di Indonesia maka karena itu barang impor mau tidak mau harganya juga mahal nah sementara Vietnam dia bisa menanam ke dari sini lalu pengrajin timpe Vietnam bikin timpe maka mulai 2012 selamatlah kita makan timpe Vietnam yang kena akibat ini siapa pengrajin timpe Indonesia yang ya Terima kasih telah menonton!